Polisi merespons aksi penutupan jalan desa di desa Nuamuri Kecamatan Kelimutu yang diduga dilakukan satu caleg DPRDND. Kapol Sekuolowaru, Ibda Ubaldusmaku mengatakan, pihaknya langsung mendatangi lokasi setelah mendengar informasi yang viral di media sosial soal caleg tutup jalan pada Sabtu 24 Februari 2024. Pihak kepolisian datang untuk melakukan koordinasi dengan para pihak yang berada di lokasi. Ibda Ubaldusmaku mengatakan, dalam koordinasi tersebut, pihaknya meminta kepada warga pendukung caleg untuk membuka kembali jalan yang telah dipagari tembok tersebut. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Pihak kepolisian, kata Ubaldus, terus melakukan koordinasi dengan camat, pastor paroki, para mosalaki, dan masyarakat setempat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terkait dengan kondisi saat ini, kata Ubaldus, warga masih bisa melewati jalan tersebut melalui sisi kiri dan kanan jalan. Sementara untuk kendaraan hanya bisa dilewati secara estafet. Kapolres ND, AKBP IGD Ngurah Johnny M. mengatakan bagi para caleg yang tidak puas terhadap hasil pemilu harus menyampaikan kepada KPUD ND dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!